Intro Soal nomor 16 Diketahui Fx sama dengan Ax plus B Jika F4 sama dengan 5 Dan Fmin2 sama dengan Min13 Maka nilai dari Fmin4 ditambah F2 Pembahasan untuk soal tersebut adalah Dari soal tersebut diketahui bahwa Fx sama dengan Ax plus B Untuk F4 sama dengan 5 Kita dapatkan persamaan 4A plus B sama dengan 5 Dan untuk Fmin2 sama dengan Min13 Kita dapatkan persamaan Min2A plus B sama dengan Min13 Kemudian kita eliminasi kedua persamaan tersebut Sehingga didapat 6A sama dengan 18 Maka nilai A nya sama dengan 3 Untuk mendapatkan nilai B Kita substitusikan nilai A Kedalam persamaan pertama Sehingga 4A plus B sama dengan 5 4 dikalikan 3 plus B sama dengan 5 Maka B nya sama dengan 5 Min12 Dapat B nya sama dengan Min7 Sehingga rumus fungsinya menjadi 3x Min7 Untuk Fmin4 sama dengan 3 dikalikan Min4 Min7 Sama dengan Min12 Min7 Sama dengan Min19 Untuk F2 sama dengan 3x Min2 Min7 Sama dengan 6 Min7 Sama dengan Min1 Untuk Fmin4 ditambah F2 Sama dengan Min19 Ditambah Min1 Sama dengan Min20 Jawaban yang tepat adalah A A Soal nomor 17 Himpunan penyelesaian dari Pertidaksamaan 3x Min2 Kurang dari 8x plus 23 Dengan x bilangan bulat adalah A Himpunan x di mana x kurang dari Min5 Dengan x bilangan bulat B Himpunan x di mana x lebih besar dari Min5 x bilangan bulat C Himpunan x di mana x kurang dari 5 Dengan x bilangan bulat D Himpunan x di mana x lebih besar dari 5 Dengan x bilangan bulat Pembahasan untuk soal tersebut adalah Kita ingat trik bahwa Pertidaksamaan berbalik tanda Jika dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif Maka 3x Min2 Kurang dari 8x plus 23 Kita pindah Yang mempunyai variable x ke ruas kiri Dan yang tidak mempunyai variable x atau konstanta ke ruas kanan Sehingga 3x Min8x kurang dari 2 plus 23 Min5x kurang dari 25 Sehingga x lebih besar dari Min5 Jadi Himpunan penyelesaiannya adalah Himpunan x di mana x lebih besar dari Min5 Dengan x bilangan bulat Jawaban yang tepat adalah B Soal nomor 18 Suatu survei yang dilakukan terhadap 100 orang mahasiswa baru sebuah perguruan tinggi Diketahui bahwa 60 orang mahasiswa memiliki mobil Dan 25 mahasiswa memiliki sepeda motor Jika terdapat 15 orang mahasiswa yang memiliki mobil dan motor Maka Banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedua kendaraan tersebut adalah A 30 orang B 25 orang C 20 orang D 15 orang Pembahasan untuk soal tersebut adalah Pertama kita membuat permisalan Misal A adalah himpunan mahasiswa yang mempunyai mobil B Himpunan mahasiswa yang mempunyai motor Maka Banyak anggota himpunan semestanya sama dengan 100 Banyak anggota himpunan A sama dengan 60 Dan banyak anggota himpunan B sama dengan 25 Sedangkan banyak anggota himpunan irisan A dan B sama dengan 15 Sehingga Banyak anggota himpunan semesta sama dengan Banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B Dikurangi Banyak anggota A irisan B ditambah banyak anggota himpunan A digabung B komplement 100 sama dengan 60 ditambah 25 Dikurangi 15 Ditambah Banyak anggota himpunan A digabung B komplement 100 sama dengan 70 ditambah Banyak anggota himpunan A gabung B komplement Sehingga N A gabung B komplement Sama dengan 30 Jadi Banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedua kendaraan tersebut adalah 30 orang Jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 19 Perhatikan persamaan garis berikut Pertama 2X plus 4Y Min akar 15 sama dengan 0 Kedua Min 6X min 8Y Min akar 100 sama dengan 0 Ketiga 5X plus 10Y Sama dengan 45 Keempat 3X min 6Y Plus 3 akar 5 Sama dengan 0 Pasangan garis yang sejajar adalah A Pertama dan kedua B Pertama dan ketiga C Pertama dan keempat D Kedua dan ketiga Pembahasan untuk soal tersebut adalah Untuk persamaan garis pertama 2X plus 4Y Min akar 15 sama dengan 0 Didapatkan nilai M sama dengan Min 2 per 4 Sama dengan Min 1 per 2 Untuk persamaan garis kedua Min 6X Min 8Y Min akar 100 sama dengan 0 Didapat nilai M sama dengan Min Min 6 per Min 8 Sama dengan Min 6 per Min 8 Sama dengan Min 3 per 4 Untuk persamaan garis ketiga 5X plus 10Y sama dengan 45 Didapat nilai M sama dengan Min 5 per 10 Sama dengan Min 1 per 2 Dan untuk persamaan garis keempat 3X Min 6Y plus 3 akar 5 sama dengan 0 Didapat nilai M nya sama dengan Min 3 per Min 6 Sama dengan 1 per 2 Pasangan garis yang sejajar adalah Pasangan garis yang mempunyai Gradien sama Yaitu Garis pertama dan ketiga Jawaban yang tepat adalah B Soal nomor 20 Persamaan garis yang melalui titik 2, Min 5 dan tegak lurus terhadap garis yang melalui titik Min 1,4 dan 2, Min 1 adalah A. 3X Min 5Y sama dengan 31 B. 3X Min 5Y sama dengan Min 31 C. 5X Min 3Y sama dengan 31 D. 5X plus 3Y sama dengan 31 Pembahasan untuk soal tersebut adalah Pertama, kita akan mencari gradien garis yang melalui titik Min 1,4 dan 2, Min 1 adalah M1 sama dengan Y2 Min Y1 per X2 Min X1 Sama dengan Min 1 Min 4 per 2 Min Min 1 Sama dengan Min 5 per 3 Sehingga gradien garis yang tegak lurus garis tersebut adalah M2 sama dengan 3 per 5 Maka persamaan garisnya adalah Y Min Y1 sama dengan M dikalikan X Min X1 Y Min Min 5 Sama dengan 3 per 5 Dikalikan X Min 2 Y plus 5 Sama dengan 3 per 5 Dikalikan X Min 2 Kalikan kedua ruas dengan 5 Sehingga diperoleh 5Y plus 25 Sama dengan 3X Min 6 Kita pindah ruaskan menjadi 3X Min 5Y sama dengan 31 Jawaban yang tepat adalah A Terima kasih telah menonton!